Bagaimana Tuhan Yesus dapat mengubah seorang yang sangat jahat menjadi seorang yang memberitakan. Dari seorang teroris menjadi seorang misionaris. Jadi pada saat Paulus bertobat umur dia 33 tahun. Jadi pada saat kita membaca kisah para rasul pasal 22, pada saat Paulus ditangkap dan dipukul orang, dia sudah berumur kurang lebih 60 tahun. Jadi waktu dia memberikan kesaksian kepada orang Yahudi itu tentang hidup dia waktu dia berumur 33 tahun. Kalau kita perhatikan ayat 17 sampai 22. Ayat 17 mengatakan pada saat dia bertobat dia ada pergi ke kota Yerusalem. Dan dia katakan dia berdoa di baik Allah. Jadi Paulus dia adalah seorang yang bersekolah perguruan tinggi di Yerusalem. Jadi dia sudah sangat mengenal kota Yerusalem. Dia juga sangat tahu tentang baik Allah. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia masuk kembali ke baik Allah di Yerusalem itu sudah bukan berumur 33 tahun lagi. Jadi pada saat dia baru percaya Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil di kota Damaskus. Tetapi orang-orang tidak mau percayakan kesaksian dia. Bahkan orang Yahudi ingin membunuh dia. Kalau kita membaca di Alkitab, sampai-sampai dia diungsikan oleh orang dengan keranjang. Dari atas diturunkan supaya dia pergi. Sampai akhirnya dia kembali ke kampung halamannya di Tarsus. Alkitab memberitahukan kita, setelah itu dari Tarsus dia pergi tinggal di Padang. Padang Arab beberapa tahun di situ dia mempelajari firman Tuhan. Jadi dia setelah percaya tidak langsung diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Sehingga sampai disini kita membaca pada saat dia sampai di Yerusalem. Pada saat dia sedang berdoa di baik Allah. Sampai-sampai rohnya itu dipimpin oleh roh kudus ke surga. Ya, rohnya itu dipimpin oleh roh kudus sampai ke surga. Sampai ke surga tingkat yang ketiga. Di situ dia berjumpa dengan Yesus. Pada saat kita membaca kisah para rasul pasal 9. Kita melihat Tuhan Yesus datang. Dari surga. Dari surga kepada dia. Tetapi sekarang Allah ya Tuhan Yesus, roh kudus memimpin rohnya untuk ke surga. Untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita membaca surat Galatia kita akan tahu. Apa kata Yesus kepada dia? Tuhan Yesus katakan Paulus kamu segera tinggalkan Yerusalem. Di Yerusalem orang-orangnya tidak mau mendengarkan kata-kata kamu. Apa jawab Paulus kepada Yesus? Dia katakan Tuhan. Aku adalah orang-orang dari Yerusalem dan semua orang-orang dari Yerusalem juga kenal aku. Aku juga pernah masuk ke sinagok-sinagok dan sudah menangkap begitu banyak orang Kristen. Jadi sekarang aku lah orang yang paling cocok untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi supaya mereka percaya kepada kau. Karena sebelumnya aku adalah orang yang beragama Yahudi. Sekarang aku mau memberitakan kepada mereka yang beragama Yahudi supaya percaya kepadamu. Jadi semua orang-orang Yahudi itu kenal dia. Jadi semua orang-orang Yahudi itu kenal dia. Jadi Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi itu bahwa semua orang mengenali dia. Bahwa dia adalah Saulus. Jadi aku adalah Saulus. Kalau kalian tidak mengenal Saulus, kalian boleh tanya kepada kepala imam. Imam memang kepala. Jadi Saulus juga menjawab Yesus seperti itu. Tapi Yesus katakan kepada Paulus. Aku tidak mau kamu bersaksi di Yerusalem. Aku mau mengutus engkau memberitakan Injil di tempat yang jauh. Jadi Yesus memerintahkan Paulus supaya segera meninggalkan Yerusalem. Jadi pada saat Paulus memberitahukan latar belakang dia kepada orang-orang Yahudi itu. Bagaimana jahatnya dia sebelumnya. Bahkan dia menyaksikan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa pada saat Stephanus dibunuh, dialah orang yang menjaga pakaian dari para pembunuh Stephanus itu. Jadi dia ingin menyampaikan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa dia bisa percaya Tuhan Yesus itu adalah karena pekerjaan dari Allah. Jadi dengan menyampaikan hal yang demikian itu dia berharap dia dapat menggugah orang-orang Yahudi itu untuk percaya Yesus seperti dia. Jadi dia memberitahukan kepada orang banyak itu bahwa sebagai orang Farisi pun sebelumnya dia tidak memperoleh keselamatan. Karena dia adalah orang Farisi yang paling pintar. Saya percaya tidak ada seorang muda pun yang melebihi dia pada saat itu. Jadi dia bisa menjadi orang yang percaya Yesus itu juga bukan rencana dia. Tetapi Yesus yang datang secara langsung memanggil dia. Jadi Yesus yang menangkap dia. Jadi pada saat orang-orang Yahudi mendengar kesaksian dia yang demikian. Bagaimana reaksi mereka? Ternyata Iblis terus bekerja di dalam hati orang-orang Yahudi itu. Pasal 22-22 memberitahukan kita. Mereka bahkan marah dan ingin membunuh Paulus. Mereka katakan orang yang demikian seperti Paulus ini tidak boleh hidup di dunia ini. Jadi kalau ada kata-kata yang demikian keluar dari mulut seseorang. Saya yakin bukan kata-kata manusia tetapi itu kata-kata dari Iblis. Jadi orang-orang banyak itu bukanlah orang-orang yang percaya Allah tetapi percaya Iblis. Demikian juga sekarang ya banyak orang mengaku punya agama tetapi mereka tidak percaya Allah yang sebenarnya mereka percaya Iblis. Karena kalau seseorang percaya Allah tidak mungkin ya Allah-Nya itu mengajar dia membunuh orang. Pasti Allah-Nya itu ingin dia menyelamatkan orang yang lain. Terakhir pelajaran rohani untuk kita apa? Pertama Allah memanggil Paulus menjadi hambanya. Dan Paulus harus menunggu untuk bisa keluar memberitakan Injil bukan dalam waktu 1-2 tahun. Pada saat dia bertobat dia berumur kira-kira 33 tahun. Dan dia harus menunggu kurang lebih 12 tahun. Pada saat dia berumur 45 tahun baru Allah mengutus dia keluar memberitakan Injil. Mengapa Allah mau dia menunggu 12 tahun? Menurut pandangan saya ada dua alasan. Itu pertama karena pada saat Paulus bertobat, Injil itu belum diberitakan ke seluruh Israel. Yang kedua alasannya. Matius belum menyelesaikan penulisan Injil Matius. Jadi Paulus kalau ingin memberitakan Injil tentu dia harus punya paling tidak satu Injil di tangannya. Kalau kamu membaca kisah para rasul pasal 11. Pada saat dia masih tinggal di Tarsus. Dia sudah tunggu 12 tahun. Sampai pada satu hari Allah baru mengutus Barnabas menjemput dia. Membawa dia ke Antioquia. Melayani di Antioquia. Dan kemudian bersama Barnabas pergi ke Yerusalem mengantar persembahan. Lalu dari Yerusalem kembali ke Antioquia. Dan kemudian mereka melayani, berdoa, dan berpuasa. Sehingga pada kisah para rasul pasal 13. Roh Kudus baru memimpin Barnabas. Mengutus Barnabas. Roh Kudus memerintahkan Barnabas untuk membawa Paulus memberitakan Injil. Jadi barulah Roh Kudus memerintahkan gereja Antioquia untuk memutus Barnabas dan Paulus keluar negeri memberitakan Injil. Jadi Paulus harus menunggu 12 tahun. Dia ingin memberitakan Injil di Yerusalem tetapi Tuhan Yesus katakan tidak boleh. Karena di Yerusalem sudah ada Petrus, ada Yaakobus, dan yang lain-lainnya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau Paulus bekerja di situ. Pelajaran pertama. Pertama pelajaran untuk kita, kalau Allah ingin kamu melayani dia, kamu harus pergi. Walau dalam keadaan yang begitu susah pun, kamu harus tetap pergi. Kamu tidak boleh mengatakan, aku tidak mau pergi. Yang kedua, kamu ingin melayani di satu tempat, tetapi Allah tidak mengizinkan kamu melayani di tempat itu. Paulus ingin bersaksi di Yerusalem tetapi Tuhan Yesus katakan tidak boleh. Akhirnya, Roh Kudus memimpin dia untuk memberitakan Injil di Siprus, di Asia, sampai ke Eropa. Yang kedua, kamu harus mengasihi orang yang sebangsa. Paulus, walaupun dia tahu, orang Yahudi begitu membenci dia, kesaksian dia. Tetapi kalau kita membaca Roma 9, kita tahu dia begitu mengasihi orang Yahudi. Tetapi, Paulus kemanapun dia memberitakan Injil, orang-orang yang membenci Paulus itu orang-orang Yahudi. Jadi, pelajarannya, kalau kita mengasihi orang itu tetap orang-orang, tetapi orang-orang itu kemungkinan membenci kita. Paulus begitu mengasihi orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi begitu membenci Paulus. Akan tetapi, kalau orang-orang membenci kita ya, apakah kita juga membenci mereka balik? Paulus bahkan mengatakan ya, aku rela binasa, asalkan orang Yahudi itu selamat. Jadi, begitu dia mengasihi orang Yahudi. Pelajaran ketiga. Mengapa kadang kita tidak mau pergi keluar? Karena, biasanya kita sudah merasa enak ya, di zona nyaman kita. Misalnya ya, kita sudah diberi tempat yang enak ya, ruang yang cukup luas, sehingga pada saat Allah mengutus kita keluar, kita merasa tidak mau. Karena, waktu kita diutus keluar ke tempat yang lain, kita tidak punya apa-apa. Contohnya, misalnya kalau kita diutus ya, untuk memulai pelayanan di Singkawang, kita pasti belum punya apa-apa ya. Belum punya rumah, belum punya tempat kebaktian, belum punya jemaat, kita harus bekerja keras memulai dari nol. Dan kita juga ragu ya, bisakah kita berhasil? Jadi, ini pelajaran ketiga. Tetapi, Paulus, dia taat kepada kata-kata Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus melarang Paulus memberitakan Injil di Yerusalem, sehingga dia tetap menunggu di rumahnya itu selama 12 tahun. Terakhir.